Karena ada alasan tugas kedinasan yang tidak besar ditinggalkan Dan beliau-beliau saya ditugaskan untuk menghadiri dan menyampaikan sambutan beliau pada raya batal ini Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah berada di tahun hujung tahun 2022 Imanoana Umat Kristiani sedang sukacita merayakan Natal Peristiwa Natal yang kita katakan setiap tahun Sesungguhnya membawa sukacita dan dendawa sejahtera bagi kehidupan manusia Kelahiran Yesus yang kita yakini sebagai ketentak Allah Dalam mempersamanya dengan umannya Allah menjadi manusia Karena ingin bersama dengan umannya Dan dia tinggal di dunia Dan hidup bersama dengan manusia Untuk membebaskan kita dari penempatan dosa Melalui kematiannya di layu salib Dan kemudian bahwa itu dari yang darah Dalam surat yang bisa saya terpengitir dengan bahagian pribemah Saya tidak mendapatkan informasi banyak tentang perayaan terakhir Tidak ada tema dan tidak ada subtema Oleh karena nanya terakhir kesempatan ini Saya mengambil tema Yang disampaikan oleh penurutuan gerija Indonesia dan musuh gerija-gerija Indonesia Dalam kesan Natal Yang disampaikan Yaitu Pulaulah Mereka ke negerinya Melalui jalan lain Tema ini memang diambil dari Matthew 10 ayat 12 Dan tema ini Berkaitan dengan orang-orang manusia Yang diperingatkan Tuhan Dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan lain Bapak-Ibu yang saya hormati Dari tema ini memang kita bisa menangkap Besar Alkitab Beberapa besar Alkitab Yang pertama adalah Tentangan kepada Tuhan Orang-orang manusia itu orang-orang bijak Dari timur yang mencari Yesus Telah dengan takat Mengikuti pertunjuk Tuhan Dengan kemampuan bintang Dan dalam ketaatan mereka Orang manusia itu berjumpa dengan Yesus Lalu mereka menyembahnya Dan mempersembahkan yang terbaik Buat Yesus itu Mempersembahkan emas Dengan nyat dan muok Begitu juga Kepulangan pendidikan Mereka dengan takat Mengikuti peringatan Yang diberikan Tuhan Kepada mereka Agar menunggu Jalan lain Jalan lain yang mereka tentu itu memang Belum tentu lebih mudah Dari jalan yang sebelumnya Yang telah mereka lalui itu Tetapi karena jalan itu Yang ditunjuk Tuhan Pasti mereka selamat Ketaatan kepada Tuhan Kenapa merupakan yang terutama Dalam menjalani kehidupan ini Banyak persoalan Dan tantangan yang kita hadapi Baik sebagai pribadi Sebagai keluarga Sebagai masyarakat Sebagai bangsa dan negara Pandemi COVID-19 Yang masih terus berlangsung Yang berdampak Terperlukan di bagian kita Menempatnya Perikunan kita Dan terjadinya beberapa Bencanaan yang menjelaskan Banyak perubahan Semua persoalan ini Menimpa Bangsa-bangsa lainnya Jadi tidak hanya bangsa kita Tetapi Persoalan ini Jangan membuat kita Menjadi berubah setia Kita tidak perlu Rawatir Karena Tuhan Tetap setia bersama kita Tetapi Hanya-hanya kita Taat dan setia Kepada kehidupan Tuhan Karena di dalam Perubahan Tuhan Ada keselamatan Ada kemampuan mengatasi Dan menyelesaikan Berbagai persoalan Dan ada kemampuan kita Dari kita Perubahan Begitu juga Persekutuan Lintas Generasi Sumatera-Watarnya Tetapi setia Dan taat Kepada Tuhan Sebagaimana orang majus Dalam perjalanannya Tetapi setia Dan taat Kepada Tuhan Terima kasih